Intro Shalom, selamat pagi sederhana terkasih senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ayat peran kita pada pagi hari yang terambil dari kejadian 17 ayat 9 sampai 14 dan ini merupakan lanjutan dari perikob kemarin yaitu sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan pada hari ini merupakan bagian yang kedua saya akan bacakan ayat ini bagi bapak ibu saudara semua Allah berfirman lagi kepada Abraham dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku engkau dan keturunanmu turun temurun inilah perjanjianku yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat kulit kitanmu harus dipotong dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu anak yang berumur 8 hari diantara kamu haruslah disunat setiap anak laki-laki turun temurun baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing yang bukan keturunanmu hamba yang lahir di rumahmu dan hamba yang kau beli dengan uang harus disunat dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal laki-laki yang tidak disunat yang tidak dipotong kulit hitannya orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya ia telah mengingkari perjanjianku saudara dalam ayat bacaan hari ini kita masuk ke dalam bagian bagian resmi dari janji antara Allah dan Abraham mengenai penyunatan di dalam ayat yang telah kita baca tadi kita melihat bagaimana Allah menuntut Abraham untuk melakukan sunat sebagai bukti kesetiaan Abraham dan keturunannya terhadap anugerah Allah tujuan dari sunat itu ialah untuk mengingat setiap janji Allah kepada kehidupan Abraham dan keluarganya serta sebagai pengingat agar mereka hidup dalam kekudusan sebagai umat Allah oleh karena itu Allah memberitahukan kepada Abraham agar mengeluarkan orang yang tidak disunat saudara melihat pernuan kita hari ini kita melihat bagaimana Allah menempati setiap janjinya kepada Abraham dan membuat perjanjian dengan Abraham dalam ayat bacaan ini Allah membuat perjanjian melalui sunat setiap orang yang disunat berarti ia mengungkapkan kesetiaannya terhadap perjanjian dengan Allah sedangkan yang tidak disunat Allah memerintahkan untuk dikeluarkan dari kumpulan karena ia tidak setia kepada perjanjian dengan Allah saudara melernongan hari ini kita melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Abraham dan membuat perjanjian diantara mereka melalui bagian ini kita melihat bagaimana Allah yang setia akan janjinya menepati janji serta adanya perjanjian antara manusia dengan Allah melalui kisah ini kita melihat Allah pasti menepati setiap janjinya namun yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah manusia dapat setia kepada perjanjian yang telah dibuat kepada Allah saudara melernongan hari ini kita kembali diingatkan untuk setia kepada Allah marilah terus setia kepada Allah marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menenungkan firman yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini saudara bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Allah apakah kita sudah setia kepadanya jika belum maka marilah datang kepada Allah dalam doa berdoa lah meminta ampun kepadanya karena selama ini belum setia kepadanya dan buatlah komitmen yang baru dihadapannya untuk selalu setia kepada Allah di sepanjang kehidupan kita selamat menikmati demikian renungan kita pada pagi hari ini mari kita tutup dalam doa mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kebenaran firmanmu yang kembali datang kepada setiap kami melalui ayat perenungan yang kami baca dan renungan pada pagi hari ini melalui ayat yang kami baca hari ini kami diingatkan untuk setiap kami dapat tetap setia kepadamu ampuni kami jika di dalam kehidupan kami kami belum setia kepada engkau baik itu dalam iman kami kepadamu baik itu dalam setiap hal yang kami lakukan mungkin kami belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami lakukan ampuni kami Tuhan dan biarlah ubahlah kehidupan kami sehingga mulai saat ini kami dapat terus setia kepadamu Tuhan di sepanjang kehidupan ini sehingga namamu terus dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami Tuhan pokoknya juga memberdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tanganmu hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati